Pemirsa Biro Perjalanan Haji dan Umroh, Patuna Travel, menggelar sosialisasi dan silaturahmi kepada calon jemaah haji masa tunggu 2025 hingga 2030 di kota Bogor pada Sabtu pagi. Untuk tahun 2024, Patuna akan memberangkatkan seribu jemaah haji. Sosialisasi dan silaturahmi antara Biro Perjalanan Haji dan Umroh, Patuna Travel dengan calon jemaah haji berlangsung pada hari Sabtu di kota Bogor, Jawa Barat. Calon jemaah yang diundang adalah mereka yang berada pada masa tunggu 2025 hingga 2030. Direktur utama Patuna Travel, Syam Resviadi mengatakan, terdapat perubahan kebijakan di Arab Saudi yang menyebabkan naiknya biaya haji. Hal itulah yang disosialisasikan kepada para calon jemaah untuk mengantisipasi adanya pembatalan keberangkatan. Nah yang paling utama sebenarnya sosialisasi ini adalah akibat ada aturan-aturan baru tersebut menjadi adanya peningkatan harga jual. Nah kenapa ada peningkatan? Apa-apa saja komponen yang meningkat dan salah macam, insya Allah nanti akan kita sosialisasikan. Sehingga nanti kalau calon jelah para jemaah ini, apabila terjadi masalah dengan keuangan, kita sudah bawa solusi kalau yang sekarang ini. Kalau tahun 2022 kita belum bawa solusi. Insya Allah dengan solusi bergandeng dengan perbankan, dalam hari ini kita bergandeng dengan Bank Muamalat Indonesia. Setelah ada cara-cara untuk bisa mengantisipasi agar tidak terjadi batal dan batal tunda. Syah mengaku, kenaikan biaya haji dari tahun 2022 hingga tahun ini sudah hampir mencapai 100 persen. Meski begitu, minat calon jemaah masih tetap tinggi. Ya Alhamdulillahnya kalau minat tetap tinggi, hanya memang kita perlu sosialisasi dan sedapat mungkin kita juga tidak ingin meningkatkan harga terlalu tinggi agar daya beli tetap bisa terjangkau. Syah mengungkapkan, persiapan untuk berangkatan tahun 2024 sudah hampir rampung. Tinggal menunggu proses administrasi antara pemerintah Arab Saudi dan Indonesia saja. Untuk tahun 2024, Patuna akan memberangkatkan seribu jemaah haji. Ya Alhamdulillah selaku PHK atau travel haji umroh, kami diwajibkan untuk menjaga dan memelihara kesehatan para jemaah yang memang sudah menjadi bawaan penyakit yang dibawa oleh jemaah dengan membawa tim kesehatan. Kita setiap 90 jemaah wajib membawa satu dokter. Jadi kalau sekarang ada seribu, kurang lebih ada sebelas tenaga dokter. Tidak boleh suster, tapi harus dokter. Dan itu menjadi tanggung jawab kita atas kesehatan mereka. Sudah mau yang kedua kali untuk mengadakan medical check-up umum bagi para jemaah yang akan berangkat, didadakan dua minggu yang lalu dan insya Allah tanggal 2 Maret yang akan datang. Patuna juga menambah paket haji menjadi lebih bervariatif agar para calon jemaah bisa lebih mudah memilih paket sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Patuna telah mengupayakan agar harga yang dinaikkan tidak terlalu tinggi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.